Satu remaja yang masih berusia belasan tahun diamankan anggota Polsek Wajepara Lampung Timur karena melakukan aksi pencurian sepeda motor alias curanmor. Remaja ini berinisial MR, 17 tahun, merupakan seorang pelajar warga desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting. Kapolsek Wajepara AKP Jalaludin menjelaskan, sebelumnya pelaku MR dan rekannya berinisial AG melakukan pencurian sepeda motor di desa Seriwangi, Kecamatan Wajepara pada Sabtu pagi. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah neneknya. Saat terlihat suasana sepi, pelaku langsung menggasak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T. MR bertugas menunggu di jalan dan mengawasi, sementara pelaku AG yang mengeksekusi. Atas kasus itu, korban pun melaporkan ke Mapolsek Wajepara dan polisi langsung melakukan penyelidikan. Dalam kurun waktu satu bulan, polisi berhasil mengidentifikasi identitas pelaku dan akhirnya berhasil menangkap MR di kediamannya. Polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor milik korban jenis Honda CRF. Polisi juga menyita dua pakaian milik pelaku untuk melengkapi berkas penyelidikan terkait tindak pidana tersebut. Sementara, pelaku lainnya yakni AG masih dalam pengejaran polisi atau status DPO. Dari tempat tinggal ku dari mana? Dari Tanya Maji. Terus. Terus sampai situ melihat motor tersebut pak. Terus? Terus ada ke TDA. Hmm, terbalik. Hmm. Langsung terbalik. Itu apa? Berhenti di TKP. Saya jemit-jemit jalan pak. Ya. Juntik motor. Nyuntiknya pakai apa? Nyuntiknya? Ya pernah suaranya? Juntik. Juntik ya? Dari Lampung Timur, Agus Susanto, Kupas TV melaporkan. Juntik, Agus Susanto, Kupas TV melaporkan. Juntik.